Intro Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan dimulai pada 17 September hingga 3 Oktober 2023 Sekda Tanjung Pinang Zul Hidayat mengimbau agar tenaga honorer memanfaatkan kesempatan ini Berdasarkan edaran dari Badan Kepegawaian Negara Jadwal selesai P3K akan mulai diumumkan pada tanggal 16 September hingga 30 September mendatang Kemudian dilanjutkan dengan tahap pendaftaran yang dimulai dari 17 September hingga 3 Oktober 2023 Tahap selanjutnya adalah seleksi administrasi yang dimulai pada 17 September hingga 5 Oktober Kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumuman hasil seleksi administrasi pada 6 Oktober hingga 9 Oktober 2023 Sedangkan untuk tahap seleksi kompetensi dijadwalkan pada tanggal 1 November hingga 25 November 2023 mendatang Berikut informasi jadwal dan tahapan seleksi selengkapnya Sekretaris Daerah Tanjung Pinang Zul Hidayat mengimbau tenaga honorer agar memanfaatkan kesempatan ini Untuk mengikuti seleksi P3K Meskipun kondisi kita agak berat sebenarnya dari segi penganggaran belanja pegawai Tapi motivasi utama Bu Wako, Pak Wakil mendorong untuk rekrutmen P3K tahun ini tidak lain Tak bukan itu hanya memberikan laluan sebenarnya kepada honorer kita Kita berikan kesempatan sebenarnya yang lebar untuk bisa menjadi P3K khususnya pendidikan dan kesehatan Sebenarnya sih lebih dari situ upaya beliau mencoba mengangkatlah kawan-kawan kita yang honorer tadi Sementara itu BKPS DM Tanjung Pinang diketahui hingga saat ini Masih melakukan koordinasi dengan BKN Terkait petunjuk teknis, pelaksanaan, serta penentuan lokasi seleksi Muhammad Nazarullah, GoTV News, melaporkan